Intro Politikus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB oleh Soleh mengingatkan masyarakat agar jangan menggadaikan akidah ahlu sunnah wal jemaah dengan sembako atau uang. Menurutnya, hari ini ada rongrongan terhadap nandatul ulama, ormas Islam terbesar di Indonesia yang sudah sejak lama mempertahankan akidah, ibadah, muamalah, munasyaro, dan akhlak. Sekarang, semua itu mu dihancurkan dengan sembako dan iming-iming uang. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat ini menyampaikan hal itu saat bertatap muka dengan muslimat NU Kebupaten Tasikmalaya beberapa waktu lalu. Mereka ingin mengubah pikiran kita dengan sembako. Mereka ingin mengubah dengan rupiah hanya 100 ribu. Apakah akidah kita menggadaikan dengan sembako dengan 100 ribu? yang surat Tuhan tayu, bahkan sembako dengan NKMU. Kita tentu pertahankan lima yang pasang. Akidah, ibadah, muamalah, masalah, 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 masalah. Mau dihancurkan dengan sembako dengan sembako. Tetapi ibu paham soal apa yang saya mencoba. Paham. Paham, ibu? Paham. Kita dijelaskan. Paham. Apakah ibu-ibu yang hadir ke sini, ahli ibu muslimat, siap? Cahitakan sebuahnya? Iya. Oleh menegaskan, dakwah ahlu sunnah wal jamaah tidak hanya cukup dilakukan oleh kaum sarungan atau anjengan, tapi semua harus bergerak. Aswaja harus menjelma di setiap kantor pemerintahan, mulai desa hingga istana negara. Terima kasih telah menonton!